Dulu, saya dipermalukan suami dan keluarga sendiri. Aku mesti jualan, atau nggak boleh makan. Baga diri saya dirampas, malah diinjakinya. Salah sedikit pasti dipukul. Padahal saya sakit, tapi hati saya lebih sakit. Kini, dengan pendampingan dan bantuan psikososial dari Rumah Perlindungan Trauma Center, mereka bisa pulih dan bangkit kembali. Terima kasih.